Ariel Noah akhirnya angkat bicara karena teman seperjuangannya duk Ariel Noah juga angkat bicara Ntar ada buktinya kagak Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Aku Yulin Rie Hey baby Yeeees Tetap semangat, tetap kerja keras dan pastinya Tetap sehat guys Karena kalo gak saya gak bisa semangat, gak bisa kerja dan gak bisa ngomong-ngapain Oke kali ini kita bakal bawain satu berita Yang ini aku tidak expect akan membawakan satu berita ini guys Karena mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kayak gitu Kan soalnya bukan urusin saya gitu Tetapi ini tuh ada satu pautnya dengan konten aku guys Aku kan pernah bawain reaksi dari Tri Suwaka dan Zidan kan Dan aku tuh suka banget dengan suara mereka Ternyata mereka lagi kena kasus gitu guys Mungkin kayak menghina Andika kangen Ben gitu Tapi aku juga gak tau banget kronologinya seperti apa Daripada kita menjudge mereka di awal Lebih baik kita dengarkan beritanya dulu dan kita simak beritanya seperti apa sih kronologinya Kenapa bisa rame kayak gini kan Oke kita langsung aja ke videonya Udah aku simpen gitu guys ya Buat kita simak sama-sama Jadi jangan sampaikan skip-skip Takutnya nanti kalian malah salah paham dengan ucapan saya ya Atau ucapan yang ada di video ini Gitu Jadi mudah-mudahan kalian ngepi kita langsung aja ke videonya Tapi sebelum ini aku minta kalian like dulu video aku Kalo kalian suka kalo kalian gak suka kan dislike aja Kalo kalian nunggu subscribe-skipin aku subscribe dulu ya Karena satu subscribe dari kalian Atau ucapan banget Buat aku bikin video-video yang lain Oke guys kita langsung dulu videonya Cheers Pertama-tama kita awali dengan video apa sih yang bikin ini rame Kenapa sih Triswaka sama Zidannya tuh dihujat gitu ya sama netizen Indonesia Oke ini tuh ada satu video yang dalam satu hari udah 1 juta viewers guys Oke guys kita mulai aja ini Ini video yang membuat para netizen jadi ribut ya Oke sebenernya mari kita simak Ini kayaknya lagi ya Saya belum ngerti Coba lah kau tawakan nanti Ini suaranya memang agak-agak merke gitu ya Kenapa Juru ini aku tau belakangnya Mungkin Nucu kayaknya liat Triswakannya begitu ya Saya belum mau Tidak, aku baru keluar kami Nanti Tidak, aku baru keluar kami Tidak cocok Tidak cocok dia Tak envision aku Ini kayaknya gak jelas ya Ini kayaknya gak jelas ya Ini kayaknya gak jelas kamu kau selingkuh coba ya disini memang agak ngelayak sih memang suka ngelayak kamu kau selingkuh tapi kamu kau selingkuh ya apa ya kalau menurut aku ya ini awalnya gitu ya awalnya yang aku lihat mungkin mereka memang memparodikan biasa lah gitu kan memparodikan senior-senior memang suaranya seperti itu kan memang ada spesifik suara yang dari senior-senior dulu gitu kan yang nyanyi penyanyi-penyanyi senior gitu tapi ya gak sampai kayak gimana gitu ya aku liatnya kayak bener kalian gimana sih guys aku takut salah ngomong gini loh kalau mau parodikan kayaknya kurang-kurang apa ya apa yang namanya itu kurang persiapan gitu bahwa sini kayak lagi ngelawa aja nih ngelawa tapi membawain penyanyi senior gitu loh aku gak ngerti ya konsepnya apa sebenarnya dia mau ngeje atau memang mau parodikan tapi lagi rame di youtube ini ya kalian bisa lihat dia ini aku ada satu video katanya sih itu sebenarnya ngeje katanya ya singgir gitu memang susah gitu kalau jadi orang yang viral tiba-tiba gitu ya guys ya ada satu berita yang bikin geger dalam satu hari ini gitu sebenarnya aku tidak mau reaksi ini jadi reaksi ini gitu guys oke penyanyi muda Tri Suwaka dan Zinidin Sidan kembali mencuri perhatian publik kali ini keduanya justru panen hujatan netizen hal itu bermula dari Tri Suwaka dan Zinidin Sidan yang memparodikan sosok musisi Andika Mahesa atau Andika Kangen Band di media sosial video itu kemudian viral di media sosial Tri Suwaka dan Zinidin Sidan saat itu tengah menyanyikan lagu Kangen Band yang bertajuk selingkuh dan penyantian yang tertunda meski begitu Tri Suwaka dan Zinidin Sidan bukan hanya sekadar cover lagu saja mereka juga tampak menirukan ekspresi hingga suara Andika saat menyanyi namun karena mukanya seperti mengejek Andika maka inilah yang menjadi perbincangan netizen ternyata bukan aku aja yang ngira kalau kayak mengejek gitu guys jadi netizen-netizen yang lain gitu mengira seperti itu gitu tapi ini kayaknya apa ada klarifikasi minta maafnya atau kayak mana kadang-kadang kan gini guys sebagai netizen tuh ada yang bro ada yang kontra gitu loh bisa jadi yang kayak bisa jadi yang memang benar-benar suka didanya akhirnya memang udah tahu seperti apa takutnya yang gak tahu gitu kan Ariel Noah akhirnya angkat bicara karena teman seperjuangannya dulu dalam musik dihina orang lain Ariel mengatakan bahwa Triswaka tidak pantas menghina senior dia mengatakan karya Andika lebih banyak dikenal daripada Triswaka tuh sih sebenarnya sebenarnya ya Andika kan penyanyi senior guys dan aku juga tahu tuh walaupun kalian gak suka sama orangnya tapi pasti kalian tahu lagunya gitu kan pastilah tahu paling gak kalian yang dulunya sering naik oplet atau sering naik angkor atau naik bus atau dimana aja kalian nongkrong di cafe itu pasti ada lagu-lagu mereka gitu itu tuh udah kayak udah senior banget gitu penyanyi lawas gitu beneran lawas lawas kan sama bapak gue gitu ya pokoknya yang seretik-seretik Ariel gitu ya yang dulu lagunya memang ada di radio-radio gitu teman-teman Kamu itu baru terjun itu pun viral karena lagu cover Sindir Ariel ke Triswaka Ariel ngomong begitu ada buktinya tapi ini cuman diberita doang ini ya aku gak tahu nih apakah memang ada seperti itu atau enggak ya teman-teman tapi kalau memang begitu ini bisa gawat sih untuk Zidane teman-teman karena apa ya dia tuh viralnya tuh kayak melecet gitu kan memang apa ya video dia viral di Youtube tuh kayak bus gitu ya aku takutnya gini ya aku juga pernah kena sindrom star sindrom gitu ya guys ya di 5000 subscriber itu aku udah bangga banget tuh udah kayak ih wah wah gitu ya tapi aku sadar diri juga nih teman-teman aku tuh bawain video orang jadi walaupun aku banyak subscribe itu berarti mereka suka karena aku bawain video orang-orang yang mereka suka gitu kan dan mereka suka liat aku jadi aku harus jaga attitude jadi sebenernya intinya gampang aja sih kita kalau udah makin di atas kita makin diperhatiin sama orang jadi harus hati-hati ya dari viral itu Triswaka dan Zinidin Zidan dibanjiri hujatan karena dianggap tidak menghargai karya Andika ini aku tahu kejadian ini itu sebenernya dari tiktok guys kok tiktok itu memang bener-bener cepat banget ya cepat moses berita apapun ada disitu guys jadi ini berita ini tuh aku tahunya dari tiktok terus aku cari tahunya lebihnya ke youtube gitu ya dan ternyata ada kejadian kayak gini mana besok beberapa hari lagi bakal ada reswaka lagi di pekan baru gimana tuh ya jadi kayak ketemu gitu tiket nih atau terjadi aja dina mungkin ya kan oke kita lanjutkan lagi publik merasa kedua penyanyi itu tak menghargai Andika Kangen Band yang lebih dulu terjun ke dunia musik banyak sekali netizen yang mengutuk Triswaka dan Zidane banyak yang mengatakan bahwa mereka hanya penyanyi jalanan tidak selevel dengan Andika Kangen Band kini Triswaka dan Zidane sudah meminta maaf namun nasi sudah menjadi bubur semua sudah terjadi kini mereka harus menanggung apa yang sudah mereka parodikan tidak sedikit fans dari Andika menghujat Triswaka dengan mengatakan bahwa dia itu penyanyi kelas bawah gak usah sok ngartis mau hina Andika karya Andika Kangen Band sampai saat ini masih diingat oleh penikmat musik jadi sebenarnya jadi sebenarnya susah gitu ya jadi orang terkenal dia memang Triswaka sama Zidane udah terkenal banget guys aku sampai beberapa operation yang lain dari luar juga dari Malaysia juga kan reaction kan mereka gitu kan apalagi dengan cekok lainnya Zidane gitu kan memang bagus banget suaranya cuman yang aku sayangkan banget semakin dilihat orang harusnya semakin dijaga gitu kan semakin dijaga terus untuk viral itu gampang sebenarnya itu kayak hoki gitu loh kalau untuk viral ya karena memang suaranya menjual bagus ya tapi untuk mempertahankannya itu 100 kali lipat yang paling susah ya teman-teman jaga mulut jaga attitude pokoknya jaga semakin rendah lah gitu ya harusnya cuman kayaknya tetizen ini menyangka kalau Zidane sama Triswaka ini kayak star syndrome gitu ya kayak dia lebih lebih berkarya gitu karena yang nontonnya berjuta-juta karena lagu mereka memang enak didengar pas disantai-santai gitu kan jadi memang banyak diulang-ulang orang gitu jadi naasnya juga sih takutnya gini ya karena masalah ini jadinya amornya turun gitu kan sayang banget ya sayang banget gimana sih ya menurut kalian gimana sih guys dengan kejadian ini kalian komentar di bawahnya kalau menurut aku sih ya kalau aku lihat sih kayak rada-rada gimana gitu ya rada-rada ngejek tapi gak tau juga sih aku gak tau juga aku belum udah belum konfirmasi juga kita lihat lagi yang lain apakah ada yang lain jadi biar kita gak seujon gitu seujon jangan seujon ya jangan seujon guys gak boleh oke disini ada satu video yang judulnya makin sombong wah wah parah ini yang gak tau kita ya ini sebenernya apa usai rendahkan Andika dan Armada Armada cukak dan juga hina netizen dan seluruh musisi di Indonesia wah waw panik enggak aku gak panik karena memang kita gak ada masalah si cover paling bersagiti ya aku ada karya ada karya dia kayaknya dia ya memang suaranya bagus ya soal karya itu dia memang buat sendiri gitu loh aku gak tau ya dia pernah bikin lagu sendiri atau enggak cuman kalau Triswaka sih itu ada lagu buatannya Triswaka sendiri ya yang nguming itu ya aku juga lupa tapi kalau si Zidane yang tau aku dia cuman cover kan tapi menurut kalian gimana guys aku juga gak ngikutin gitu gak ngikutin banget kalau Zidane ini guys sama Triswaka sih aku tahunya karena memang sering-sering didengar gitu ya tapi dia juga gina netizen gimana sih ntar ntar dia bilang si itu punya karya gak dia kan ngomongnya sama netizen yang lagi ngomong dia gitu kan mungkin aja memang dia lagi sedang membela diri orang boleh membela diri tapi ya netizennya sakit hati gak gimana sih dari omongan tadi tuh kayak dia gak punya masalah apa-apa gitu ya jadi dia gak ngerasa ada salah gitu temen-temen ya mungkin menurut dia kemarin tuh dia cuman canda aja gitu tapi mungkin orang lihatnya udah kelewatan tapi gak tau juga sih kalau aku sih orangnya oh kayak gini dia oke kalau memang kalian memang masih suka denger suaranya suaranya denger lagunya silahkan dengerin tapi aku nasihatin buat temen-temen semua jangan pernah terlalu mendewakan seseorang karena mendewakan seseorang orang tuh pernah salah jadi kalau misalnya kalian suka sama si Ani tiba-tiba si Ang buat salah ya jadinya kalian jadi benci banget gitu ya kan gak usah gitu ya menurut aku ya kalau memang kalian suka lagunya suaranya suka aja tapi kalau untuk jadinya karena dia banyak yang suka kan jadinya banyak yang benci juga gitu kan jadi orang salah tanggap aja gitu kenapa sih aku suka sama dia dulu kalian sukanya kayak gitu ini agak blunder sih ya omongan aku tuh kayak gak tau ya kalian paham atau enggak cuman aku disini aku tidak menyalahkan siapa-siapa karena ini tuh juga naas gitu ya karena mungkin dia cuma bercanda atau menurut kalian sebenarnya gimana aku juga gak tau tapi menurut aku sih rada-rada kayak neje gitu ya dan yang aku tangkep dari media sosial mereka memang agak kurang gimana ya agak kurang munduk lah gitu ya si mereka ini karena mungkin yang fans udah banyak banget nih temen-temen tau lah kalau yang udah banyak fansnya terus tiba-tiba merasa oh bener aja tapi menurut kalian gimana kalau mungkin memang kalian suka sama mereka ya silahkan aja kan dan kalau memang kalian setuju sama aku ya boleh lah di kolom komentar atau gimana ya mungkin segitu dulu semoga masalahnya cepat selesai dan tidak kelanjutan dan ini juga pelajaran banget buat aku dan buat temen-temen influencer semua kalau kalian udah di atas atau udah banyak yang suka sama kalian atau suka sama influencer itu gitu kan apapun omongan kalian apapun yang kalian tawarkan kalian pegang gini aja atau kalian lihat belakang aku aja aku pake apa itu biasanya itu bakal diikuti orang gitu jadi hati-hati segitu dulu video dari aku semoga menghibur kalian dan jangan lupa kan share ke temen-temen kalian ya kalau ada aku sini see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati